Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teman-teman ya di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman cara merakit jalur kabel sedih motor suprapit Grand Supra sama saja ya jadi ini soketnya sudah pada putus ya teman-teman jadi saya menggantinya ya tapi warnanya warna kabelnya beda ya tapi kalian tenang saja ikuti apa yang saya sampaikan aja ya kita pasang dulu ya soket dari sepul langsung saja kita ke tutorialnya ya teman-teman nah ini kabel dari soket CDI ini ada lima ya jadi ini yang sisi kanan ini sisi kanan bawah untuk 10 jalan ya ikuti ya cara saya apa yang saya sampaikan sisi kanan bawah untuk sepul jalan ya nih posisinya si soketnya seperti ini ya dan untuk sisi kiri bawah ini untuk ke masa ya teman-teman ini untuk masa ya yang sisi kiri bawah ya jadi tapel ke warna hijau ya atau tempel ke warna hijau atau ke bodi ya masih di teman-teman ya teman-teman Hai nih yang sisi kiri atas ini buat pulser ya jadi kalian tempel ke jalur pulser ya yang hijau strip putih ya Hai terus yang kanan atas ini buat koil ya jadi tempel ke koil atau ke warna hitam strip putih ke kuning-kuningan ya jadi ini untuk coil teman-teman nah ya tempel ke kabel warna hitam ke strip kuning ya ini dari coil ya teman-teman ini sisi kanan atas ya jadi untuk coil ya teman-teman terus ini yang tengah bawah ini ya yang bawah ya tapi di tengah ini buat kontak ya tempel ke warna hitam strip putih ya nah begini teman-teman ya langsung kita coba ya teman-teman nah sekian video dari saya ya teman-teman semoga video ini bermanfaatan jangan lupa yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!